Oke, baik rekan-rekan, untuk mempersingkat uangnya sudah hampir jam 1 ya, 12.53. Mungkin berputra mulai dulu, bisa ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kita semuanya, salam cemerlang, salam AID Indonesia. Ya, perkenalkan teman-teman, mungkin juga sudah pada kenal ya, untuk alumni-alumni yang 2013 ke atas. Saya, Praditya Saputra, biasa dipanggil dengan Bro Putra, kalau di AID Indonesia. Kebetulan, hari ini Bro Putra diamanahkan untuk menjadi host dalam acara AIDA Care Program, yang bertemakan online seminar ya, yang nanti insya Allah akan diisi oleh orang-orang hebat, luar biasa, para praktisi di dunia pariwisata dan perhotelan, yang pengalamannya nggak cuma setahun-dua tahun guys, tapi belasan tahun, puluhan tahun untuk di industri pariwisata dan perhotelan. Baik, ada beberapa hal yang harus Bro Putra sampaikan untuk petugas di hari ini, untuk hostnya ada Bro Putra sendiri. Selanjutnya nanti untuk moderator, kita ada Miss Ayu ya. Miss Ayu nanti akan membersamai teman-teman semuanya, untuk memastikan acara berjalan dengan lancar dan terstruktur. Lalu nanti juga ada sambutan dari Ketua Panitia yang diwakili oleh Miss Konita, dan tentunya ada dua pembicara utama kita, keynote speaker kita, ada Pak Agung selaku F&B Manager dari Haris Hotel, Sentul ya. Dan juga nanti ada Pak Basori, mungkin belum hadir, sebentar lagi insya Allah akan hadir. Pak Basori masih aktif ya, menjabat sebagai front office manager di Golden Tulip, Spring Hill, Lampung. Baik, demi berlangsungnya acara agar lancar dan terkendali, ada beberapa peraturan yang akan Bro Putra share di sini ya. Pak Basori sudah lah masuk. Kita lekam ya. Selamat siang Pak Basori. Selamat siang Pak Basori. Selamat siang Pak Basori. Salam kenal Pak Basori. Selamat datang Pak Basori. Oke, selamat datang Pak Basori. Selamat siang, selamat bergabung di tengah-tengah kita semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berada di tengah-tengah kami semuanya. Baik, mohon izin Pak Basori dan Pak Agung untuk melanjutkan Golden Rules-nya. Baik, rekan-rekan semuanya, peraturannya yang pertama memakai pakaian rapi ya, teman-teman. Diharapkan ke meja atau pakaian yang sopan. Selanjutnya menghidupkan video selama acara berlangsung. Nah ini yang paling penting nih ya, jadi teman-teman jangan sampai ketiduran nanti. Karena beberapa dari teman-teman mungkin punya pengalaman ketika ikut online seminar, karena terlalu lama dengerin akhirnya tidur, kameranya di-off kan. Nah ini tidak boleh ya, nanti harus diaktifkan. Menyiapkan tools belajar. Tolong disiapkan buku tulis untuk catat hal-hal yang penting, pulpen, ataupun smartphone maupun laptop ya, tergantung teman-teman ingin mencatat di fasilitas yang mana. Oke, selanjutnya mikrofon wajib di-off kan pada saat pemateri memulai training. Jadi supaya tidak ribut, mikrofonnya wajib di-off kan ya, tapi videonya tidak boleh di-off kan. Oke, selanjutnya nanti jika ada pertanyaan, tolong sampaikan melalui kolom chat yang ada di kanan teman-teman semuanya nanti. Nah selanjutnya, jika ada yang akan bertanya langsung, nanti di sesi akhir ada Q&A, ada questions and answers, itu nanti teman-teman boleh bertanya. Nah, dengan cara memberikan kode emoticon, raise the hand, atau juga boleh chat di kolom komentar ya, perkenalkan semuanya, nanti akan dipersilakan oleh moderator atau host untuk bertanya. Yes, Miss? Putra, ini ada Pak Lala, mau ikut gabung dari EHK Grand Merk, sorry, Merkir Jepang. Oke, oke, boleh-boleh. Sudah join belum nih Miss? Oke, silahkan. Nilang lagi. Nilang lagi, oke. Oke, boleh saya lanjut ya Miss Konita. Oke, selanjutnya nih peraturan yang terakhir, tidak diperkenankan share screen atau presenting screen ya teman-teman semuanya, ini tolong diperhatikan banget. Terkadang ini ada ini ya, yang screen share atau juga presenting screen, karena screen share dan presenting screen hanya boleh dilakukan oleh host, moderator, maupun pembicara utama. Nah, baik, mungkin yang bisa saya sampaikan terkait golden rules ya, ini juga sudah Bro Putra share di kolom komentar ya, jadi sehingga teman-teman nanti bagi yang baru datang bisa langsung membacanya dan tidak mengganggu berlangsungnya acara. Oke, selamat datang Pak Lala, sudah hadir Miss Konita? Sudah hadir, selamat datang Pak Lala. Sudah, sudah hadir. Selamat datang Pak Lala. Selamat datang Pak Lala. Selamat datang Pak Lala. Baik, ini mungkin masih di mute ya untuk mikrofonnya, tidak apa-apa rekan-rekan semuanya. Izin melanjutkan kepada rekan-rekan semuanya. Baik, ini kita cek dulu pesertanya sudah jam 1 ya, hampir jam 1, masih ada 2 menit lagi. Peserta sudah 36 orang dan saya rasa ini masih antusias semuanya ya teman-teman ya, di siang hari yang cerah ini. Baik, sambil menunggu 2 menit lagi untuk rekan-rekan semuanya, ada beberapa hal yang harus Bro Putra sampaikan nih, bahwa adanya Idea Care Program ini merupakan wujud kepedulian kami terhadap teman-teman semuanya yang sekarang sedang di rumah mungkin atau di boarding house ya, di kawasan masing-masing. Harapannya dengan adanya acara ini teman-teman tetap bisa stay positif, tetap bisa mendapatkan insight-insight baru, sehingga teman-teman kalau kata Mr. Eko nggak freeze gitu, nggak beku, nggak diem aja. Tapi ada something positif yang teman-teman dapatkan, something positif yang teman-teman lakukan melalui wadah dari Idea Care Program ini. Baik, perlu kami sampaikan juga, Bro Putra pengen update sedikit nih ke teman-teman semuanya, mungkin udah lama ya nggak main ke Idea Indonesia, sekarang perkembangannya Idea Indonesia gimana sih. Tentunya Idea Care Program ini mendapatkan support full ya, selain dari teman-teman semuanya, kita juga ada support full dari Idea Group yaitu Idea Indonesia dan Idea Grandi Hotel, yang mana sekarang dari segi fasilitas sudah sangat jauh berkembang dibandingkan mungkin alumni-alumni yang dulu-dulu, yang 2015, 2017, atau 2018. Alhamdulillah sekarang Idea Indonesia dan Idea Grande sudah lebih bertumbuh dan juga berkembang. Salah satunya adalah kita punya hotel praktek sendiri, Idea Grande Hotel bintang 3, yang mana fasilitasnya sudah sangat mumpuni dan sesuai standar ya. Jadi teman-teman sekarang adik-adiknya kalau praktek, itu beneran prakteknya live di hotel sendiri tuh. Keren nggak tuh ya? Dapurnya dapur hotel, kamarnya kamar hotel, lobby-nya pun lobby hotel gitu. Sistemnya pakai VHP, bukan simulasi lagi gitu ya. Jadi teman-teman perlu update ini. Dan juga fasilitas-fasilitas yang kita berikan untuk adik-adiknya yang sekarang juga ada banyak ya, dibandingkan teman-teman yang dulu, salah satunya adalah mereka ini belajar nanti di Idea Indonesia sudah gratis menginap satu bulan full di Hotel Bintang 3. Gokil nggak tuh? Satu bulan full nginap di Hotel Bintang 3 di BBC Hotel Bandar Jaya dan di treat as a guest. Artinya apa? Adik-adik kita selain jadi siswa Idea Indonesia, mereka juga akan diperlakukan sebagai tamu long stay selama 30 hari full di BBC Hotel Bandar Jaya. Breakfast, lunch, dan dinernya juga ditanggung oleh pihak hotel. Keren nggak tuh ya? Jadi artinya insya Allah teman-teman semuanya dari berkat dukungan dari teman-teman dan berbagai macam pihak, insya Allah Idea Indonesia kedepannya tetap akan terus tumbuh dan berkembang. Baik, ini beroputra cek dulu ya pesertanya. Oh ini makin berkurang malah. Sebentar, nampaknya ada yang keluar masuk. Dikarenakan memang... Baik, sudah 40. Oke, karena sudah jam 1 ya mungkin kita mulai saja. Untuk yang selanjutnya seperti yang tadi beroputra sampaikan, untuk tugas menjadi seorang moderator ada Miss Ayu ya. Mungkin Miss Ayu udah standby, cek dulu Miss Ayu. Cek sound? Oke, suara saya terdengar dengan jelas. Halo Cek, beroputra monitor? Jelas bro putra, gimana dengan suara saya bro putra? Dari Miss Ayu. Oke, sekali lagi untuk rekan-rekan yang baru hadir. Untuk golden rules-nya mohon dibaca di kolom chat ya. Itu sudah bro putra ketik di sana. Jadi sehingga teman-teman nanti nggak ganggu untuk proses online seminar ini. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.00. Saya rasa tidak usah dilama-lamakan lagi karena saya juga ingin duduk bareng teman-teman semuanya. Nggak sabar nih, ingin dengar sharing-sharing dari Pak Agung dan juga Pak Basuri. Nah, untuk berlangsungnya acara ini saya serahkan ke moderator, kepada Miss Ayu. Waktu dan tepat monggo, dipersilakan. Oke, terima kasih bro putra atas penyampaian tadi untuk openingnya bro putra. Jadi, perkenalkan nama saya Ayu. Kebetulan ini saya menjadi moderator untuk training hari ini. Ini sebelumnya suara saya jelas, rekan-rekan? Jelas sekali, Miss Ayu jelas. Alhamdulillah, baik. Oke, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam cemerlang. Oke, baik. Alhamdulillah, irubah alamin. Patut kita ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah menghadirkan kita dalam keadaan sehat atau akhirnya. Tentunya meski di tengah COVID ini, tapi kita dapat bertata muka di training kali ini dengan menggunakan hulur mit. Selanjutnya, selamat serta salam. Tentu lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita nantikan syafatnya nanti di ilmiu kiamah nanti. Amin, ya rabbal alamin. Oke, tadi udah kenal ya nama saya tadi Ayu. Bisa panggil sister atau Miss Ayu. Nanti selama 2 jam ke depan, nanti saya akan membantu rekan-rekan semua dalam training yang super keren banget ini. Jadi, tema kali ini untuk materinya yaitu tentang how to be the great leader for millennials hotelian. Dan ini juga kita menghadirkan speakers yang amazing. Jadi, nanti sudah disampaikan oleh Kak Putra tadi ya, bahwasannya untuk speaker pertama tadi nanti ada Mr. Agung Soeharto, selaku F&B Manager Hari Satel Sentul. Lalu nanti untuk speaker keduanya, yaitu ada Mr. Basori Rohim, yaitu selaku front office manager dari Tulip Spring Hill, Bandar Lampung. Oke, sebelumnya, jadi ingatkan kembali bahwasannya rekan-rekan semuanya wajib untuk memute. Jadi, semuanya sudah mumit ya, luar biasa sekali. Jadi, ini di kesempatan siang ini, meskipun panas nih ya, jadi ini saya ingin membangkitkan semangat lagi untuk rekan-rekan semuanya. Jadi, tetap semangat ya, meski ini panas banget gitu cuacanya, tapi kita jangan panas hati, oke. Jadi, di sini ingin memberikan teklan juga, jadi misalnya ketika saya bilang salam hotelier, itu salam sukses, muda, mulia, tapi dengan gerakan ya, jadi nanti saya ingin rekan-rekan juga mengikuti gerakan saya. Oke, jadi ketika saya bilang salam hotelier, salam sukses, muda, selalu-selalu, mulia, gitu. Oke, ulangi sekali lagi ya. Oke, salam hotelier, salam sukses, muda, mulia, gitu. Nanti saya minta semuanya juga mempraktekkan ya, gitu. Oke, bareng-bareng ya, kita bareng-bareng. Oke, salam hotelier, salam sukses, muda, mulia. Oke, luar biasa banget ini. Jadi, meski panas tetap semangatnya juga harus juga panas ya, gitu. Jadi, tadi ya, sebelum itu dan agar dilancarkan juga untuk training siang kali ini, mari kita untuk berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersiwakan. Oke, berdoa selesai. Semoga untuk training kali ini dilancarkan dan untuk para rekan-rekan semoga sehat selalu dan kita berdoa yang terbaik. Semoga wabah COVID ini berlangsung dan kita bisa melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari pada seperti biasanya, gitu. Oke, sebelum langsung masuk ke materi nih, kakak-kakak sekalian, bahwasannya nih, disini ada pengantar nih ya, apa namanya. Jadi, sebelum itu kita mau perkenalan dulu nih, misalnya ya. Jadi, kita mau perkenalan dulu dan edifikasi pembicaraan nih. Jadi, siapa sih yang akan menjadi speaker training pada siang hari ini? Tentunya ini bukan sembarang speaker, jadi ini benar-benar kita hadirkan speaker yang amazing banget untuk rekan-rekan semua. Jadi, ini benar-benar dicatat dengan baik. Sediakan buku dan pulpen-nya juga. Jadi, untuk speaker yang pertama ini, yaitu Mr. Agung Soeharto. Jadi, beliau ini adalah Food and Beverage Manager Haris Hotel Sentul. Mungkin saya akan bagikan screen share-nya untuk monitor untuk Bro Saputra. Gimana, Misa? Yuk. Yuk, yuk. Masuk, masuk. Bro Saputra, monitor. Iya, boleh mungkin di-sharekan untuk CV dari speaker pertama kita, Mr. Agung Soeharto, agar rekan-rekan juga lainnya untuk melihat. Karena ini saya tidak bisa untuk share. Iya, jadi sambil saya juga membacakan untuk edifikasi, saya juga biar rekan-rekan tahu juga untuk CV dari Bapak Agung Soeharto. Kendala teknis ya, Misa? Tidak bisa screen share ya? Luar biasa. Baik, baik. Sebentar, mohon maaf rekan-rekan semuanya. Ada kendala teknis ya, karena moderator gagal screen share. Baik. Oke. Sebentar, Misa, yuk. Ini juga kayaknya di laptop saya juga sulit screen share ini. Oke, coba. Saya juga coba ya. Oke, sudah kelihatan? Mungkin sudah ya. Di screen share, Misa, yuk. Oke, kalian. Oke. Di monitor saya terlihat. Sudah terlihat loh untuk pincenya. Bro Putra? Monitor teman-teman terlihat. Acungkan jempolnya. Oke, baik. Terlihat, terlihat, Miss. Terlihat. Acungkan jempolnya di... Oke. Oke. Jadi ini sudah saya baca untuk edifikasi dari speaker samata yang luar biasa ini. Jadi ini saya... Berikidion. Iya. Mohon untuk di nonaktifkan screen share-nya ya. Oke, thank you, bro. Lanjut, Miss, ayo. Di screen share ulang. Iya. Di screen share ulang ya, bro, ya? Oke, weh. Oke. Sudah terlihat, bro, Putra? Sudah, sudah terlihat. Sudah terlihat, Miss. Sudah. Oke. Baik, ini dia CV dari speaker pertama kita yang amazing sekali. Jadi ini adalah perkenalkan Bapak Agung Soeharto. Kebetulan akhirnya di bulan Mei, tanggal 10 tahun 1975. Jadi kebetulan baru dua hari lalu. Ulang tahun ya, Pak Agung. Ini selamat ulang tahun, Pak Agung Soeharto. Semoga doanya, pokoknya, may help, wealth, and happiness always be with you. Ini dari rekan-rekan semuanya. Dan juga pastilan dari ID Indonesia juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Agung Soeharto. Oke, jadi lanjut ya. Jadi untuk Pak Agung Soeharto ini juga dari karirnya ini juga ya, perjalanan karirnya Pak Agung, sangat luar biasa. Tidak hanya di dalam negeri. Saya juga tadi dapat beberapa review dari rekan-rekan bahwasannya Pak Agung ini luar biasa, juga pernah abroad ke luar negeri. Jadi memang perjalanan karirnya ini berawal dari DW, hanya selama enam bulan, langsung menjadi staff di Omni Hotel. Lanjut, kerja di Seraton Bandara, Terus juga abroad ke Amerika, di Maine dan Florida, sebagai bartender. Terus juga pernah coba juga sebagai staff. Jadi bener-bener banyak banget untuk experience-nya. Dan juga akhirnya kembali lagi ke Indonesia nih, sebagai food and beverage manager di Haris Hotel Sentul. Jadi luar biasa banget ya untuk Pak Agung Soeharto. Kita give a pause dulu untuk Pak Agung Soeharto. Luar biasa banget. Jadi speaker kita kali ini bukan bener-bener yang amazing gitu. Dan kita juga hadirkan untuk sekaligus dua speaker, yaitu Pak Agung dan Pak Basori. Luar biasa. Jadi itu tadi untuk achievement-nya juga ya, mungkin sangat-sangat bisa lihat, jadi banyak banget achievement yang didapatkan oleh Pak Agung dari Make Even Polensia Drink Culture. Jadi memang sudah banyak sekali, tidak hanya di Indonesia, tapi juga karena memang sudah abroad, jadi luar biasa sekali. Lanjut untuk speaker kedua kita, yaitu Bapak Basori Rohim. Oke, untuk Bapak Basori Rohim. Ini dia. Jadi Bapak Basori Rohim untuk speaker kedua kita, yaitu sebagai FO Manager di Tulip Spring Hill Bandar Lampung. Jadi beliau lahir di Bandar Lampung pada tanggal 21 April 1986. 1986, dan Bapak Basori ini luar biasa juga. Ini rekan-rekan bahwasannya sudah malang melintang sekali untuk experiences-nya, jadi sudah pernah ke Aceh, sudah pernah ke Manukwari, Papua, Kalimantan, ke Lampung, ke Bali. Jadi benar-benar experience-nya, walk experience-nya sangat luar biasa. Jadi bisa rekan-rekan bisa lihat di sini, bahwasannya untuk speaker kedua kita itu sangat amazing sekali. Bisa dilihat ya, rekan-rekan, bahwasannya beliau pernah menjabat sebagai duty manager di beberapa hotel ternama di Indonesia. Jadi ini luar biasa sekali, terbang-rekan untuk speaker amazing kita yang kedua, Bapak Basori Rohim. Oke, itu tadi tentang, ini ya Bro Putra, ya, profile para pembicara, CV dari speaker-speaker kita, ya betul, yang luar biasa sekali. Lanjut nih, rekan-rekan sudah kenal nih untuk speaker kita yang luar biasa, jadi kita langsung aja sebelum masuk ke sesi pertama untuk penyampaian materi yang dia akan disampaikan oleh speaker kita yang amazing. Kita akan mendengarkan dulu pengantar dari Vice Executive Director of Idea Indonesia kepada Miss Konita Abdullah, monitor Miss Konita Abdullah. Gimana kabarnya nih Miss Konita? Harus datang sehat dong. Alhamdulillah, jadi pengantar ini langsung-langsung disampaikan oleh VED dari Idea Indonesia kepada Miss Konita tadi. Silahkan. Thank you Miss Ayu, yang cantik hari ini luar biasa. Sudah sehat ya Miss Ayu ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Semoga datang Pak Agung Soeharto, kemudian ada Pak Basori Rohim, kemudian ada Pak Lala, dan juga rekan-rekan peserta, peserta training online untuk Staff Road to Amazing Supervisor pada siang hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan tehak, dan salam-salam juga kita selalu sanjungkan kejadian kita Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, kita nantikan selalu syafatnya di Om Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan Alhamdulillah, rekan-rekan semuanya hari ini luar biasa sekali. Kita bisa berjumpa, walaupun dalam jarak yang jauh, walaupun dalam jarak yang jauh, karena keadaan COVID-19 ini. Tapi kemudian inilah yang menjadi, atau luncuran program kita, kita luncurkan atau kita lahirkan idea care program, yang mana peserta di siang hari ini, yaitu masih dalam level staff, yang kemudian sangat tertarik, atau mereka ini, Pak Basori dan Pak Agung, mereka ini sangat antusias, sangat excited untuk kemudian bisa memiliki karir yang juga cemerlang, seperti Pak Agung dan Pak Basori tentunya. Nah, ini dari ada yang masih di kapal pesiar juga nih, Alhamdulillah juga masih bisa ikut, kemudian ada yang di rumah, ada yang tetap masih bekerja gitu ya. Nah, Alhamdulillah, mereka menyempatkan waktu. Nah, kemudian kenapa idea care program ini kita luncurkan? Nah, karena salah satunya adalah keadaan saat ini, atau wabah COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, bahkan dunia, sehingga banyak memang alumni-aluni dari idea Indonesia sendiri, ada yang memang masih bekerja, ada yang kemudian masuk setengah hari, ada yang kemudian satu bulan unfit leave gitu ya, ada yang kemudian hanya dapat jadwal in charge dua hari atau satu kali dalam satu minggu, dan bahkan ada yang dirumahkan gitu ya. Nah, selanjutnya ini yang kemudian menjadi fokus kita ya, di idea Indonesia. Jadi, walaupun adik-adik atau alumni-aluni memang sudah kita lepas, artinya mereka sudah menjadi alumni ya, tapi kita berharap masih tetap bisa silaturahmi ya dengan program-program yang kita lakukan, salah satunya itu idea care program, untuk tetap menumbuhkan semangat ya, semangat rekan-rekan sekalian nih, Pak Basri dan Pak Agung, supaya mereka nih tetap, tetap apa, bisa stay positif gitu ya, terhadap keadaan saat ini, dan pastinya juga nantinya ketika keadaan sudah normal kembali, mereka akan lebih siap lagi bersaing dengan rekan-rekan yang lain, ya, di industri pariwisatannya atau industri perhotelan ini. Seperti itu Pak Agung dan Pak Basri. Oke, selanjutnya nanti yang akan kita harapkan adalah Pak Agung dan Pak Basri ini bisa share pengalaman Pak Basri dan Pak Agung, bagaimana bisa mencapai level yang luar biasa, seperti sekarang ini yang mendengar cerita dari Pak Basri dan Pak Agung, awalnya memang dari pastinya level bawah dulu, kemudian, apa, tidak takut untuk cross department gitu ya, dan sebagainya, nah ini yang kemudian nanti bisa di-sharekan untuk bisa menginspirasi adik-adik sekalian Pak Agung dan Pak Basri, seperti itu. Nah, artinya kita nanti ingin kemudian mereka ketika sudah selesai di program ini, ketika sudah selesai mengikuti pelatihan ini, kemudian tumbuh sebuah atau suatu rasa kepercayaan diri gitu ya, dari mereka supaya bisa yakin bahwa, oh saya bisa nih gitu ya, kalau selama ini mungkin masih takut maju mundur, dan nantinya kita harapkan mereka lebih percaya diri lagi bahwa, oh saya ini punya sisi ke-leadership-an, seperti itu. Nah, selanjutnya juga berani bertindak gitu ya, berani bertindak, berani mengambil keputusan gitu, kemudian berani memberikan pendapat. Kalau sekarang mungkin masih dewe, masih staff gitu ya, kemudian mereka masih, sekan-kan sekalian nih sekarang masih yang, aduh nanti takut dimarahin atasan, aduh takut nanti salah gitu ya. Nah, semua orang saya rasa di setiap tempat kerja itu bebas mengeluarkan pendapat. Masalah itu akan disetujui atau tidak, itu kan nanti. Yang penting kita harapkan nanti setelah Pak Basari dan Pak Agung salah satunya, atau kita lakukan training-training seperti ini untuk teman-teman, teman-teman nanti bisa lebih percaya diri lagi, dan mau mengeluarkan pendapat. Seperti itu ya. Dan selalu berpikir positif bahwa saya bisa, ya tadi saya bilang saya bisa. Karena teman-teman selalu mengatakan, aduh ini saya nggak bisa gitu ya. Nah, sekarang teman-teman setelah mengikuti training hari ini tentunya, teman-teman harus mulai bisa, I can do it. Ya, seperti itu. Itu yang kemudian kita harapkan Pak Agung dan Pak Basari, nanti mohon Pak Agung dan Pak Basari bisa memberikan inspirasi yang luar biasa kepada adik-adik sekalian. Mungkin itu saja, Nisa Ayu dan Kak Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Miss Kanta, luar biasa banget pengantarnya dari kami ya di Indonesia. Oke, jadi langsung aja nih ya, karena memang ini meningkat, nggak sabar nih buat rekan-rekan untuk mendengarkan speakers yang amazing sekali, karena kan kita memang hadirkan dua speakers yang luar biasa. Jadi, kita langsung aja monitor ke Bapak Agung, Bapak Agung Soeharto. Mungkin bisa dihidupkan untuk speakernya ya Pak Agung. Selamat siang Pak Agung Soeharto. Tess, 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 Tess. Sudah mendengar? Sudah mendengar? Ini, saya juga mau nyata dulu Pak Agung. Tadi saya mau nyata selamat lantai lagi Pak Agung. Iya, terima kasih Ibu. Waduh, terima kasih. Iya, pokoknya ini sehat selalu ya Pak Agung ya. Pokoknya wish you all the best. Pokoknya suhat selalu. Jadi, untuk rekan-rekan ini langsung aja, kita dengarkan pemaparan langsung dari pemateri yang luar biasa ini. Untuk experience-nya jangan ditanya lagi, karena sudah di dalam negeri sama di luar negeri pun juga. Jadi, langsung aja kepada Pak Agung. Soeharto, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rakyat sekalian. Dan adik-adik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk nge-share untuk knowledge dan experience ya. Di sini saya coba untuk memberikan suatu motivasi tadi sudah disampaikan sama Budita beberapa poin yang memang mengarahnya kita jangan untuk cepat give up, tapi kita coba challenge itu dijadikan semangat. Jadi, untuk yang dari temanya yang merawal untuk how to be great leader for millennial hotels, kebetulan tema ini pernah saya kasih training di tim saya sendiri. Jadi, mungkin best practice bisa dilakukan oleh teman-teman yang di staff level ya. Ini ada 10 poin yang akan saya sampaikan nantinya. Poin salah satu adalah diantaranya millennials want to be sukses in career and being a leader. Jadi, anak-anak millennialnya gimana caranya untuk jadi sukses di karir dan jadi leader? Dan poin kedua, grow honesty and hardworking character. Ini penting sekali. Dan poin nomor tiga itu di sharpen the leadership skill within you. Poin nomor empat, be empowering leaders. Dan nomor lima, have mentors. Of course, harus. Dan poin nomor namanya itu hone the hard skill and soft skill. Ini harus kita milikin ya. Nanti kita jelaskan poin satu-satu sehingga kita lebih confident untuk ke depannya. Selanjutnya, prove your maturity and mentality at the work you. Selanjutnya, build your persona and legacy. And then, beware of the technology treat of millennial regeneration. Dan selanjutnya, lazy money making. Mungkin sebagian kita udah kenal semacam kayak money game, sebagian kayak itu. Dan selanjutnya, terakhir ada rise from the failure. Kita mencoba bangkit dari kegagalan. Oke, kita lanjut untuk poin pertama. Yaitu dengan share knowledge dengan millennials want to be suction career. Interupsi, Mbak, Pak Agung. Bisa di-screen share nggak, Pak? Materinya supaya teman-teman mendapat visualnya nih, Pak? Di-screen share, Pak. Oh, siap. Bisa, Pak. Kelihatan nggak, Pak? Pak Agung menggunakan smartphone, Pak, ya? Oke, dan materinya ada di... Iya, betul, Pak. Betul sekali. Bagaimana, rekan-rekan, kira-kira terlihat atau belum nih visualnya dari PowerPoint-nya? Terlihat nggak? Bisa di-screen mungkin. Kurang jelas ya? Tidak terlihat, Bro Putra. Mungkin kita bisa minta... Minta materinya, Pak. Boleh, Pak. Setelah acara ini kita coba share, ya. Jadi, nanti saya expand dulu untuk materinya. Oke, siap, Pak. Setelah itu nanti kita coba share di grup ini. Baik, baik. Siap, Pak. Buat motivasi mereka. Boleh dilanjutkan, Pak. Oke, kita coba lagi balik ke ini, ya. Oke, saya lanjut, ya. Jadi, yang kita perhatikan di zaman milenial ini, dari tim-tim saya sebelumnya di staff level, mereka itu kecenderungan, mayoritas ego mereka itu dan karakter itu sangat tinggi. itu tipe kebanyakan anak-anak milenial, ya. Jadi, mereka itu untuk merasa mampu untuk belajar sesuatu dan belajar sesuatu dengan cepat. Tapi, makanya saya suka ada yang menyebutnya sebagai me-me-me generation. Maksudnya itu di mana mereka cenderung memiliki karakter yang sangat-sangat bisa bilang egois dan sombong dan tidak dapat disangkal. Dan ini karena pertumbuhan teknologi yang membuat mereka seperti ini. Tapi, memang kita tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi, boleh kalian untuk percaya diri, tapi jangan terlalu over ini sangat tidak bagus. Karena, apapun yang kalian dapat dari mulai staff level, selanjutnya untuk menjadi captain, supervisor itu adalah pertumbuhannya sangat signifikan pada saat kalian nanti di level manager. Oke, kita lanjutkan untuk setelah itu kita terlepas juga jadi dari generasi mental itu juga memiliki mampuan memang luar biasa. Potensinya sangat luar biasa untuk ditempat itu. Kita bisa melihat dari karakter mereka, dari staff level, dari mereka antusiasnya sangat tinggi, motivasinya sangat tinggi, dan cara kerja mereka cepat, itu kita bisa melihat ini anak akan berhasil atau tidak. Kita akan bisa melihat di lapangan. mungkin sejauh itu kita sudah bisa melihat karakter mereka. Selanjutnya, ini untuk grow, honesty, and hardworking character. Ini sangat diperlukan ya. Jadi untuk mencapai karya dan sukses yang terpenting adalah good character. Yang mana generasi mental ini harus punya integritas yang tinggi. Memang kalau kita lihat, integritas dan tipe anak millennial ini kalau saya melihatnya ada tiga tipe. Yang orang motivator, yang punya integritas tinggi, dan juga punya daya cepat tanggap, dan orang yang biasa-biasa saja, dan anak millennial yang memang pada umumnya kebanyakan ada juga yang biasa saja. Jadi memang kita melihat ada tiga kategori ini. Dan kita kembali lagi ke adik-adik atau misalnya yang semua audiens yang merasa oke ini kayaknya gue ditipikin ini. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus membuat build karakter kita itu harus memiliki integritas. Karena formula suksesnya adalah memiliki karakter kejujuran sama kerja keras. Kalau kita modal utama kerja keras sama kejujuran itu sudah satu poin buat kita. Sehingga kita bisa menambahkan skill yang lain. Mungkin dari sisi operational kita bisa strong, bisa detail dalam dalam masalah operational setiap meal period kita in charge, kita selalu melakukan hal yang terbaik. Dan melihat sesuatu yang yang tidak baik untuk menjadi lebih baik. Ini adalah karakter orang-orang yang menjadi sukses ke depannya. Intinya misalnya sampel gini, melihat sesuatu yang kotor sama mereka itu melihatnya aduh ini matanya gue kayaknya sakit nih kalau melihat yang kotor. Jadi gue harus mesin tanpa harus disuruh. Itu adalah integritas smolting yang istilahnya kita coba melihat dan manajemen atau leader akan melihat seperti itu. Selain itu juga Anda akan disegahkan sama teman-teman teman-teman di sekitar Anda dan orang-orang sekitar Anda akan melihat Anda ini adalah sesuatu yang potensial ke depannya. Itu sudah kelihatan dari basicnya kita mempunyai karakter yang seperti itu. Selanjutnya kita lihat untuk disurpen the skill leader leader skill ini maksudnya ujian sejati untuk jadi pemimpin itu ketika kita bisa memimpin tanpa kekuatan otoritas. Jadi gini tanpa kita punya level di level captain supertester atau manager atau apa tapi kita bisa meyakinkan teman ini kita bisa mempengaruhi mereka. Ini sangat penting. Dengan seperti ini mereka mempercayai kita berarti kita disini sudah mempunyai skill leadership kita untuk memimpin teman-teman. Mungkin para audiens merasa ada oh iya merasa pernah seperti itu. Nah itu itu adalah sikal bakal menjadi leader. Jadi kalau misalnya kalian di satu tempat kerja dan merasa sudah memiliki mumpuni dan memang belum punya posisi tapi dengan kalian tidak mempunyai posisi dan kalian bisa melakukan mempengaruhi teman dan teman bisa percaya sama kalian itu adalah poin tambah buat kalian. Karena untuk mendapatkan komitmen itu kalian itu untuk bekal hari asok kalian dengan cara meningkatkan kualitas kerja dan meningkatkan untuk kemampuan leadership-nya disitu sudah mulai membelajarkan diri untuk sebagai seorang leader. Untuk mengasah keterampilan sebagai pimpinan tidak harus menunggu posisi tinggi kalau buat saya. Jadi antara aja gue kalau udah jadi manager antara aja kalau udah jadi supervisor karena enggak. Kalau dengan kita mulai dari level staff level mencoba untuk memanage sesuatu andai kata kita masuk shift pagi shift pagi kita sudah tahu dong section apa yang harus kita kerjakan untuk di FNB karena saya background-nya di FNB. Jadi oke nih pasti sudah dibagi sama seorang manager untuk task list-nya di section apa dan seperti apa untuk 3 set. Dan kalau itu kita melakukan dengan well done tanpa harus disuruh dan kita punya inisiatif melakukan pekerjaan yang teman yang belum selesai itu kita akan dilihat nilai first oleh atasan kita itu otomatis. Kedua kita ringan tangan ringan tangan untuk segala sesuatu kita melakukan selagi kita mempunyai area kita ini sudah well done duluan sudah-sudah selesai terlebih dahulu seperti itu. Dan dengan tingkat staff ini dimana kalian bisa menerapkan pada saat kalian mungkin di rumah atau mungkin di tempat lain kalian punya organisasi yang lain mungkin kalian yang suka bola jadi captain-nya di sepak bola atau mungkin kalian jadi leadernya untuk jadi chess leader kita nggak tahu tapi disitu sudah menumbuhkan sikap kita menjadi seorang leader menurut saya seperti itu. Kuncinya adalah mampu meyakinkan orang dan memberikan kontribusi untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Itu adalah skill-skill leadership skill within you. Jadi kalian harus punya seperti itu. Selanjutnya empowering leader. Nah bagi saya gaya kepemimpinan adalah pemberdayaan yang mana pemberdayaan berarti maksudnya orang harus diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan aspirasi pendapat. Jadi kalau rekan-rekan di satu momen pada saat briefing sore atau apa biasanya kalau briefing sore ini kan kita mengevaluasi pekerjaan kita yang di pagi hari dan siang. Apakah ada komen dari tamu atau ada kekurangan fasilitas untuk kita menambahkan atau memang kita punya tim yang memang harus kita improve atau memang dari diri kita kita butuh improve. Nah ini dibutuhkan seorang skill-skill bakal leader itu untuk menyampaikan aspirasi pendapat. Tadi Ibu Nita sudah menyampaikan jangan pernah malu. Kalau kita malu kita gak akan maju. Berarti kita udah kalah sama diri kita 50%. Tapi kalau kita melakukan hal yang benar untuk melakukan menyampaikan pendapat kita udah menang sama diri kita 50%. Tinggal kita bagaimana cara menyampaikannya di forum. Jadi ini penting banget buat kalian yang yang sikal bakalnya untuk menjadi leader. Dan Anda harus yakin pada saat pada saat biasanya seorang seorang manajer pernah memberikan tugas satu tugas. Tugas kelompok atau tugas apa. Di sini adalah challenge kalian. Biasanya pada saat kalian didikin kelompok. Katakan kalian bukan regunya atau kepala regunya atau mungkin kalian kepala regunya. Di sini bisa melihat gimana kalian memanage suatu tim dengan dikasih tantangan. Oke katakan kamu tiga orang ini gimana caranya untuk mencapai revenue dalam satu bulan dibagi dengan tim kamu tiga orang. Dari situ kamu sudah melihat kamu mengacu pada penjualan. Gimana cara upselling tim kamu itu mencapai. Gimana caranya kamu mengontrol gimana caranya yang sudah di-training oleh seorang manajer kamu dan itu kamu implementasikan. Dengan kamu bilang Pak bisa saya akan mencapai revenue ini. Dan revenue itu akan mendapat reward buat kalian. Itu yang saya sudah jalankan di tempat kerja saya. Dan anak ini kelihatan. anak ini kelihatan integritasnya dan motivasinya sangat tinggi. Sehingga timnya dia itu kalau dibilang jadi juara diantara tim yang lain. Karena suatu kalau kita mau jadi leader kita harus beda punya warna diantara tim yang lain. Kalau kita sama-sama aja berarti orang melihat kita seperti hal yang biasa. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau yang paling leader itu kita harus punya punya apa punya rasa untuk menyampaikan inspirasi pendapat baik itu buruk baik itu pendapat yang bagus kita sampaikan karena ini adalah kita belajar untuk jadi leader seperti itu. Dan gak akan menutup kemungkinan memang pada saat lagi kita punya tim kita punya pasti ada yang lebih dewasa dari kita ada yang lebih tua dari kita tetap kita hargain kita hormatin tujuannya biar kita tidak overlap dengan kita sebagai di staff level. selanjutnya ini sangat penting buat teman-teman yang audiens ini kita harus punya mentor palingnya kita harus punya acuan siapa sih yang kita harus jadi acuan kita biasa kan kalau misalnya manager itu dia itu kan seorang role model ya nah teman-teman harus punya punya mentor siapa role model kalian yang akan kalian jiplak bahasanya kayak gitu tapi diambil dari sisi positif adalah ini untuk mendorong anak-anak milenium untuk mendapatkan menemukan orang-orang sukses misalkan kalau dari panutannya kalian dari tim kerja kalian itu siapa kalau mungkin misalkan di tempat luar atau mungkin di dunia luar kalian siapa dan kalian harus punya itu karena itu adalah kalau saya bilang kaca kaca kita buat spion kita yang kan itu harus yang jadi acuan buat kita buat maju selain mereka sukses juga biasa mereka belajar dari kesalahan yang mereka buat sebelumnya dan kesalahan ini jangan pernah takut gagal karena semua orang sukses gak akan sukses kalau mereka ngelewatin gagal gagal itu hal biasa menurut kita kalau kita sampai goal itu adalah bonus karena saat kita gagal prosesnya dan kita mencapai sukses itu adalah bonusnya kita aset kerja keras melalui proses jadi jangan kecewa jangan patah semangat pada saat kalian punya gagal sekali dua kali tiga kali sampai satu kali kalau kita lihat motivasi dari yang pencipta lampu berapa kali mereka melakukan seorang itu membuat lampu sampai seribu kali seribu kali bersukses kita kalau sampai seratus kali gagal belum ada apa-apanya dibanding mereka yang sudah pernah sukses untuk membuat lampu sampai sekarang satu dunia memakai energi listrik nah itu motivasi buat kita salah satu yang waktu dengan terbatas kita tidak bisa melakukan sendiri pasti kita butuh tim dan dengan tim ini kita butuh mentor nah belajar dari seorang yang sukses adalah salah satu kita menjadi sukses jadi kalian wajib punya mentor menurut kalian kalian mau jadi apa role modelnya siapa mentornya siapa dan harus seperti apa itu yang harus kita milikin dengan mengikuti training-training yang sudah diberikan selanjutnya Honda hard skill and soft skill ini sangat penting ya jadi kalau kita sudah memiliki beberapa program tadi hard skill sama soft skill itu sangat diperlukan karena soft skill itu kita temunya dari dalam kalau hard skill kita melakukan dengan yang kita sudah melihat yang melakukan bisa dari operasional dengan tantang yang dihadapi sama seorang milenial sekarang kenyataannya bahwa teknologi itu semakin canggih begitu banyak pekerjaan yang dilakukan oleh katakanlah kita robot atau mesin dengan pesaing-pesaing yang sudah lebih tinggi karena internet juga yang memungkinkan semua orang melamar aja pakai online benar kan dan untuk itu milenial akan dapat menghasilkan tampilan kelas dengan lunak untuk mengetahui apa keunikan dan mereka dan membedakan mereka dari generasi milenial yang lain jadi disini maksudnya kita harus punya strong point kelebihan dari kalau katakan kalian melamar pekerjaan katakan butuh seorang captain oke captain justruh di suatu restoran atau suatu hotel posisinya kalian di staff level sementara bagaimana caranya untuk goal dari interview tersebut berarti kalian mempelajari soft skill soft skill mulai dengan cara untuk cara bicara cara interview dari dari eye contact selanjutnya experience yang kalian punya di posisinya server tapi kalian sudah melakukan hard skillnya itu di posisi staff level contoh seperti ini mungkin kalau misalkan di staff level bagaimana caranya melakukan tugasnya di level captain atau professor ini saya sudah implementasikan di tim saya jadi tim level di tim saya itu selalu kita bekerja step step one ahead jadi pada saat kalian di posisi staff level kalian akan melakukan kerjaan di level captain kerjanya captain akan melakukan kerjanya supervisor sembari belajar dan sebegitu seterusnya sampai R&B saya belajar menjadi asisten puten tujuannya kita bisa melihat kelemahannya mereka dan strong pointnya mereka pada saat kalian mumpuni di posisinya captain pada saat interview kalian gak akan ragu dan kalian nambah confident itu akan terjadi dan di situ sudah banyak contoh-contoh tim saya yang sukses pada saat mereka melakukan seorang bartender saya tes untuk menjadi bartender tapi kerjanya bagaimana cara administrasinya untuk melakukan sebuah sebagai supervisor yang dia harus mengontrol pektori pembelanjaan revenue maintain untuk klinen tidi dan sebagainya sementara dia mampu pada saat dia interview untuk di posisi captain hanya dengan dia menjelaskan apa yang sudah dijalankan itu mudah buat dia sehingga dia dapat dengan mudahnya mendapatkan posisi tersebut dan di sini baik mohon maaf pak agung mohon maaf monitor pak agung iya jadi untuk waktunya masih lima menit lagi ya pak agung oh iya baik bu ya mohon pak agung silahkan lanjutkan siap lima menit lagi bu ya oke oke selanjutnya kita lanjut ke maturity dan mentality walk ini adalah tingkat kematangan undang mentalitas kalian di tempat kerja dengan tingkat kedewasaan dan mentalitas orang pekerja dapat dilihat dari beberapa orang yang bekerja di sebuah perusahaan jadi perlu untuk kedewasaan dan mental yang kuat pada saat kalian belajar atau bekerja di satu tempat idealnya pada saat kalian bekerja minimal setahun dua tahun tiga tahun baru tidak bisa pindah hotel atau tempat perusahaan yang lain tujuannya untuk tahun pertama mungkin kalian belajar tahun kedua kalian mulai kontribusi tahun ketiga kalian bisa dapatkan prestasi dan pada saat prestasi ini mungkin kalian bisa menaik level atau kalian mencoba untuk di perusahaan yang lain itu sesuatu dengan maturity dan mentality di tempat kerja kalian selanjutnya membangun persona dan legasi membangun persona ini untuk adalah kita membuat suatu prestasi yang kita bisa turunkan ke tim yang lain dan bisa dualiskan ke perusahaan mungkin kalian punya metode atau formula yang bagus sehingga formula kalian bisa dipakai dengan tim yang lain itu salah satu contohnya dan bisa mengembangkan strategi yang efektif untuk suatu pekerjaan kalian di tempat kerja kalian nah selanjutnya untuk waspadai untuk teknologi trade untuk millennial generasi biasanya ini harus diwaspadai ancaman teknologi untuk generasi millennial tumbuh dan berkembang di era gigitan saat ini dan memudahkan millennial untuk melakukan berbagai kegiatan namun kalau praktisi ini juga kita membuat jadi pemberang buat kita akhirnya kita tidak memilih memanage mana yang bagus dan mana yang tidak jadi kalau memang di tipe orang millennial itu harus bisa mengendalikan mana yang baik mana yang bagus di zaman teknologi seperti ini ini berhubungannya dengan lazy money making biasanya kalian sudah sering membuat internet game online ataupun apa bentuknya menjadi penghasil ini generasi millennial yang seringkali sulit membedakan mana yang informasi yang kredibel palit atau hoax akhirnya ketika mereka tidak dapat menyari informasi semua dianggap mudah dan membuat itu-menggap dan instan akhirnya ini menghambat potensi mereka untuk menjadi pemimpin dan yang berpikir kritis yang tidak berpikir kritis untuk bertanggung jawab dalam memberikan informasi ibarat katanya kita tidak menyaring lagi informasi ini benar sehingga kita menyimpulkan untuk yang terakhir adalah rise from the failure yang tadi kita sampaikan seorang sukses tidak akan melewati tidak akan berhasil sebelum mereka melakukan kegagalan jadi bangkit dari kegagalan itu harus karena kegagalan telah menjadi bagian dari penjalanan menuju kesuksesan semua orang sering mengalami kegagalan tapi kuncinya adalah bersiap untuk bangkit dan belajar dari kesalahan tersebut gimana caranya kita tahu untuk ke depannya tidak melakukan kesalahan yang kedua kali so jangan pernah berpikir bahwa kesuksesan dalam karir atau kehidupan dapat dicapai melalui waktu yang singkat itu tidak ada sama sekali tidak ada juga jalan kita menuju sukses memang benar bahwa orang-orang sukses membutuhkan integritas komitmen dan kerja keras oke saya rasa itu saja sharing dari saya semoga informasi ini bisa menjadikan inspirasi buat kalian dan motivasi juga integritas kedepannya punya semangat yang lebih terima kasih oke terima kasih banyak untuk Bapak Agung materinya sangat luar biasa sekali jadi ada Bapak poin-poin nanti akan saya review kembali nanti di akhir training pada siang lanjut langsung saja kita mendengarkan langsung dari pemateri yang amazing lagi jadi selain Pak Agung tadi ada juga Bapak Basori Rohim oke monitor untuk Bapak Bapak Basori Rohim hello monitor untuk Bapak Basori Rohim Bapak Basori Rohim monitor baik baik rekan-rekan sambil menunggu Bapak Basori jadi ini memang untuk selanjutnya masih sama untuk materinya yaitu tentang how to be the great leader for millennials hotel jadi itu tadi ya masih sama jadi untuk yang selanjutnya nanti langsung ke Bapak Basori monitor untuk Bapak Basori oke kata Pak Basori ini di mute nih ini bisa di unmute dulu nih punya Pak Basori sebentar ini mungkin pendidiknya kebetulan ini saya tidak punya akses untuk unmute ya untuk di unmute Pak Basori bisa manual kalau Pak di HP-nya atau di laptop-nya itu ada fasilitas untuk unmute kok oke baik sudah Pak ya baik sudah on Pak Basori sudah sudah on loh kita dengar dengan sangat jelas oke sudah baik Bapak Basori ini untuk waktu walaikumussalam 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 gimana kabarnya Pak Basu hari alhamdulillah baik alhamdulillah baik kalau buat Pak Agung yang paling untuk Pak Agung saya makasih juga selamat opening oh iya akan buahnya juga untuk saya semua ada petari ada wibit ada pedana terus ada polgan masih tetap lagi oke baik Pak Basori mungkin langsung disampaikan untuk siang ini untuk seorang rekan-rekan yang sudah tidak sabar nih Pak Basori untuk mendengarkan pemahaman dari Pak Basori oke teman-temannya terima kasih banyak satu waktunya thank you for having me for today ya di blog puasa ini dan juga kita masih ada di wabang COVID-19 ya pasti semangat harus semangat ya harus semangat gimana pun bisa semangat juga lagi pengisian hit up ya harus teranggung jangan surrender dan jangan surrender terus penyumbung Mampak Wanita juga kan untuk menjadi speaker di how to be great kemarin di kontek cobalah sebaik mau sharing karena ide juga di Lampung kebetulan teman-teman ide juga teman-teman juga peko juga teman-teman benar-benar kita sudah sering ketemu di Seraton Pak akhirnya ini amin sekarang saya di Hotel Golden Tulip Lampung jadi sebaik saja oke mungkin kalau selanjutnya saya sudah baca sendiri di Deksa juga saya tetap workingnya di 2004 sebagai daily worker pabrik yang housekeeping aseden selesai itu pokoknya saya pindah-pindah kalau kan luar negeri nggak kayak agung ya kalau saya di Indonesia saya dari Jakarta pindah ke Banda mohon Pak Basri untuk sambungannya tidak jelas Pak ini sudah jelas belum? sudah sudah halo iya Bapak Basri iya iya sudah sudah lumayan saya ada di ada di ground floor oke sudah panjang lebar lagi saya membaca beberapa artikel yang sering saya baca teman-teman juga bisa dapetin bacaan tersebut di berapa Google mungkin atau cari-cari sendiri aja untuk how to become a good supervisor ataupun leader gitu kan yang mana kalau di seorang leader atau pemimpin itu emang dari pelibari kita masing-masing ya pertanyaan emang benar kejujuran ada satu tempat experience yang mutlak ya bagi kita selanjutnya saya baca beberapa yang bagi saya bagus sekali artikel-artikel ini kita kan ada tujuh syaratnya syarat yang tertulis yang tidak tertulisnya sih istimu dari pribadi masing-masing syarat pertama adalah harus punya integritas yang gimana pun kita kalau kita mau jadi leader dan pelibari supervisor itu harus integritas bisa jadi satu dari sekalian sebanyak syarat jadi pemimpin dan bisa jadi terpati bagian pertama dalam ini integritas mampu membangun kepercayaan dan loyatis kita untuk membangun kita sendiri dan juga perusahaan terus juga disini kita itu jadi berdiri teguh berdiri teguh pada apa yang dia berani menentang dan menyuarakan keberanian ketika ada sesuatu yang tidak jujur atau ada sesuatu yang memang harusnya lurus ada yang membelokan kita harus berdiri teguh kalau ini benar-benar bisa atau enggak kita harus punya pendirian akhirnya kita punya integritas seperti itu bisa pemimpin dari hati tidak punya integritas lebih dahulu ya kayak gitu jadi para pemimpin yang seperti itu perlu ya pun kan Bapak Baswari mohon maaf Bapak Baswari ini saya potong terlebih alu untuk materinya Bapak Baswari mungkin ada bisa di-share screen kan ke kami kan komputer komputer nanti bisa di-share kirim oke baik Pak bisa lanjut Pak oh gitu baik-baik Pak nanti di-share kirim aja lain oke ya oke ya ya nggak apa-apa jadi kalau kita kutip dengan satu pembicara gitu kan the supreme quality of leadership is unquestionally integrity jadi kalau pemimpinan tertinggi adalah integritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi emang udah bawaan oroknya seperti itu ya jadi karena pengalakuan juga dia udah apa sih namanya membangun karakternya sendiri sebagai seorang pemimpin oke yang kedua adalah dapat dipercaya dan kompeten wajib ya kalau jadi pemimpin harus percaya dan kompeten terus menjadi seorang pemimpin seorang perlu percayaan dari orang lain orang yang percaya namun mungkin kan jadi seorang pemimpin ataupun sebelum jadi dalam pemimpin jadi mitra kerjanya mitra usahanya seperti itu seperti para bawahan yang percaya akan kemampuan seorang manajer dalam memimpin mereka atau supervisornya sendiri mereka atau para bawahan juga perlu dipercaya dari pemimpin yang setiap keputusan kebijakan yang diambil dan arahan yang diberikan jadi pada saat pemimpin ini dengan keputusan aromatin ke bawahannya ini benar-benar yang di apa namanya diberikan kepada bawah tersebut tidak pelin-pelan ya trik follow up jadi misalnya kalau dia ngomongnya misalnya mitra talk kan kita berarti sudah SOP ya kalau melakukan sesuatu yang mencong yang gak fleksibel yang bisa diluruskan kenapa di belokkan ya itu yang nombor 2 kalau jadi pemimpin terus dapat terkekaya dan kompeten oke yang ketiga adalah suatu kemimpinan satu lagi ini yang sangat fundamental ataupun yang sangat diperlukan dari seorang pemimpin yaitu kejujuran kejujuran dan kejujuran saya foto kopi berapa tamu misalnya di resep terus berapa sih cara harga 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 kan itu adalah revenue-nya hotel ada tax and service juga di situ kalau misalnya cuma 10 biji sesumbar mereka mau kopi terus mereka tanya saya pak ini kan cuma 20 ribu aja beli ice aja yuk no kita harus memberikan arahan kepada bawaan kita setiap apapun yang bukan kita satu rupiah pun yang bukan kita ambil kita revenue hotel kita coaching banyak sekali kalau di kontel ini sumber-sumber bisa menghasilkan kepentingan atau keuntungan daripada pribadi masing-masing so that's why jadi secara pemimpin yang mau punya integritas untuk menekan kalau itu adalah tidak boleh ya seperti itu jadi kejujuran harus ada di pemimpinnya oke yang keempat adalah bagaimana kalau kita menjadi professor mampu mendelegasikan sepertinya atau pemimpin baik adalah bisa mendelegasikan tugas kepada siapapun sebaliknya karyawan atau pemimpin worker sampai karena training pun dengan the way dia delegated kepada bawahannya tersebut misalnya bawahan kita kadang usianya lebih tua dari kita contoh saya jadi supervisor 18 tahun jadi secara kita menyampaikan suatu perintah dan delegasian kita memasak projek kepada mereka maksimal berbeda karena orang tua kita harus mengalami itu doang tercinta kita lebih terlebih kepada mereka kemudian mudah mempercayai adik sendiri tapi berbeda pun sama mereka itu emang harus berbedakan ya misalnya kalau orang tua saya boleh buang lu antara kemudian pakai namanya mas mbak ataupun bapak seperti itu ya setelah kalau bisa serang bidar apa pekerjaan yang didikan daripada perusahaan yang kelima komunikasi jadi sarang supervisor ataupun pemimpin terus bisa komunikasi komunikasi banyak selain daripada speak up atau berbicaraan lewat logbook lewat whatsapp ataupun lewat mana-mana media sosial sekalapun seorang leader atau supervisor itu harus juga berkomplikasi cara komunikasi pun beda macam-macam karyawan contoh kita punya 20 karyawan tidak mungkin 20 karyawan tipikalnya sama semua tidak mungkin jadi berbeda caranya yang benar adalah kita memang harus offline ya jangan mengajak mereka ini head by heart head by heart mengetahui kembangan ke saat kita itu sangat penting ya karena kalau kita ngobrolnya ini hati-hati kita ada sempatan lagi enak ngobrolnya kita kan masih dia juga lagi mudah lagi enak kalau kita dapatkan saat kita ataupun karya kita otomatis komunikasi itu cepat berjalannya kalau komunikasi itu lancar misalnya ke-1 ke-1 contoh ke si Dewi atau ke si Andri atau ke si Joko gitu kan baik WhatsApp pun baik verbal pun mereka akan benar-benar menghargai kita gitu loh karena intensinya ada mereka komunikasi kita itu sering contoh kan mereka biasanya ada yang surhat masalah pacar surhat masalah keluarga gitu kalau kita sering risau problem ada diantara mereka itu saya juga memberikan sesuatu yang benar-benar bermanfaat kalau kita mendelegasi mereka kalau komunikasi terbaik mereka juga akan lebih kalau kita menerima itu atau inspirasi bagaimana orang supervisor ada suatu pertanyaan saya pernah sering saya mencari sama masak saya Pak bisa ngasih saya jadi seperti Bapak kalau bagi saya semuanya adalah hal-hal seperti itu itu adalah lagi mumpung ya penyandung air padahal staf-staf saya ini menanyakan hal seperti itu otomatis saya bisa membangun kemauannya mereka integrasi mereka jadi saya mereka jadi saya kamu jadi seperti saya kamu lebih dari saya kamu di apa-apa kamu di sepenuhnya kenapa caranya bagaimana contoh kehidupan saya yang lebih dahulu tidak seperti sekarang saya dulu belajar mati-matian sampai mati-matian segala macam keluar saya membangun karir itu tidak dari atas tapi saya dari bawah jadi saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan kalau kalian jadi CEO atau presiden seperti ECO begitu jadi menjadi inspirasi dari pas oke ada satu kutipan juga if you action inspire dream more learn more doer and become more you are leader leader jika tidak anda mengirangi orang lain untuk bermimpi lebih banyak belajar lebih banyak berbuat lebih banyak belajar lebih banyak saya adalah seorang pemimpin jadi tidak lebih kemungkinan siapapun adalah calon-calon yang menjadi worker apabila anda menjadi inspirasi berkita teman-teman kalian sendiri anda adalah salah leader masa kini milenial ini itu tidak menentu kemungkinan kemungkinan oke jadi pemimpin yang baik adalah hal yang tidak susah karena memang itu harus ada diri kita sendiri terus seperti yang sudah dijelaskan di atas terdapat beberapa syarat akar-nya memimpin yang baik tentunya syarat-syarat tersebut dapat dilakukan dengan proses dan mereka memiliki tujuan yang positif kalau bahasa kitanya adalah apabila kita belajar itu harus isi koma jadi satu sama lagi karena hari ini kita belajar A besok belajar B belajar di hari selesai otomatis yang A B dan C terus pengalaman juga penting jadi teman-teman tidak boleh instan oh saya 3 tahun lagi menjadi profesor kalau kalian sanggup ya tidak apa tapi kalau kalian ingin mengembangkan kalian sendiri menjadi seseorang leader yang baik besar kalau bagi saya datang kalian harus sedikit daripada level-level yang bawah terlebih dahulu karena begitu lebih santun lebih empati juga sama jadi serang leader jadi serang supervisor itu ada ngerangkannya gimana caranya adalah karena kita ada the one sebelum memasuki karya atau posisi karyajer itu membuat kita seperti ke staffnya ke atasannya jadi almost ya misalnya begini misalnya kalian harus masuk yang 7 pagi yang 7 kurang sekalipat kita mulai briefing nah ini datang adalah 7 lawan 5 itu adalah satu contohnya tidak baik teman-teman semuanya stop-stopnya jangan main di reception atau di counter-counter yang ada di restoran jadi pressure main handphone terus dia ada ucap gitu kan Pak Bapak sendiri main handphone ya pada di ini di counter oh saya berbedak semangat saya tidak seperti itu juga ya itu saja teman-teman yang dari idea arahan ataupun open yang saya berikan sampai di sore hari ini mungkin dari Pak Putra ya Mbak Yul dan Polisi juga terima kasih selamat untuk sore hari ini saya sudah di kasih tahu bisa ikuti acara di sore hari ini selamat berkati-berkati oke walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak untuk iya terima kasih banyak untuk Bapak Basuri rohim selaku frontage manager dari How to Live Ting Hel Bandar Lampung luar biasa sekali untuk materi yang disampaikannya jadi ada beberapa poin nih bagaimana jadi leader seperti tema kita pada siang ini bahwasannya untuk materi kita tentang how to be the great leader for millennials hotelier jadi ada beberapa tadi ya poin-poinnya nanti di akhir acara nanti saya akan memberikan resumenya dari amazing speakers yang barusan tadi kita dengarkan oke untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab jadi langsung aja ini bagi rekan-rekan yang ingin bertanya mungkin bisa langsung di kolom chat pertanyaan nanti apa bisa langsung dinyalakan untuk mic-nya cara manual oke silahkan untuk Zahri Yahya boleh langsung aja ingin bertanya kepada Bapak siapa untuk Bapak Baswari atau Bapak Agung silahkan disebutkan nama dan pertanyaannya silahkan untuk Azari Yahya baik bro terdengar jelas monggo silahkan halo iya terdengar ya oke boleh saya bertanya kepada Bapak Baswari Rohin halo halo iya Assalamualaikum Pak Baswari Rohin apa kabar sehat Pak ya Waalaikumsalam wa'alaikum wa'alaikum ya jadi bagaimana Pak ya Alhamdulillah Bapak sehat ini kebetulan saya juga di properti yang satu ukrain juga Pak saya dari Golden Tulip Batu dan di departemen yang sama di front office ya jadi pertanyaan iya jadi pertanyaan mungkin bisa lebih terkerucut Pak ya halo bro Azari silahkan pertanyaan terdengar terdengar suaranya mungkin gangguan teknis baik yang selanjutnya aja Miss Ayu ada bro siapetian tuh baik anda menunggu untuk saudara Azariah ya mungkin ada lagi pertanyaan iya 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 Pak Bawasari seharusnya terdengar ya oh sudah kembali ya saudara Azariah ya mungkin iya iya kalau mungkin kembali sambil tunggu set-setnya untuk menanyakan silahkan untuk Azariah bisa diolongi kembali untuk pertanyaannya iya Bapak dari sudut pandang Bapak Basori ini sebagai front office manager kira-kira hal extraordinary apa yang biasanya Bapak harapkan bisa dilakukan oleh anggota Bapak yang mana itu bisa menarik perhatian Bapak atau ya bisa membuat Bapak beranggapan bahwa anggota Bapak tersebut punya sikal bakal leadership jadi kira-kira sebagai front office manager apa sih kira-kira hal prosedural yang Bapak harapkan yang bisa dilakukan yang seharusnya dilakukan oleh anggota Bapak baik kejauh sekarang nih ya iya boleh Bapak silahkan oke terima kasih banyak jadi jadi kita nih sebagai cara manager yang ada dimanapun biasanya kita memberikan atau melihat startup kita yang selanjutnya jadi leader selanjutnya jadi leader atau jadi professor yang pertama dia remote yang memberi contoh setiap apa yang sampai ke perusahaan dan anak ini rata-rata adalah ya ini mungkin langsung dijawab aja punya silahkan pak bisa langsung dijawab aja pak udah lanjut lagi lanjut lagi oke biasanya kalau saya dia nangkat dari supervisor gitu kan jadi anak ini dia belajar cepat ya selanjutnya di perusahaan belajar saya kemarin di ini karena kita kan baru satu tahun ya setelah tahun kemarin awal bukan opening juga jadi saya emang mengambil apa satu anak dia ada brodiana yoga itu mungkin satu ini juga ada brodiana saya ambil kebetulan beliau itu saya ambil dari blok M terus ada beberapa saya ambil juga dari saya sebelang sama orang-orang yang pernah bertemu dengan saya jadi saya agak menutup kemungkinan adalah siapapun dari kebetulan dari kebetulan purely tidak ada orang protokilis jadi saya menurut keberatan pada sama-sama semuanya kejujuran lebih dahulu terus kalau misalnya yang menangkap juga asap supervisor dia lebih soal berada sama-sama yang lain sikapnya bawa terus tegas terus dia tahu semua pekerjaan itu dengan saya beritahu hanya 1 menit atau saya kasih teori yang cuma sampelnya ini modulnya terus saya beri ke dia gitu kan kalau kamu pelajarin yang ini nanti besok kita kasih loto-ocek yang ini gitu kan itu yang lain teman-temannya itu dia buang-buang waktu ya main begitu saya cari besok si anak ini dia sudah pede contoh yang ini kamu kembali tahu gimana oh iya kak kerjain terus juga misalnya dia dari pertama ketama mesai sampai sekarang pun dia tidak peranjulan dia dia selalu memberikan contoh kepada teman-temanya seperti kayak gini darang pernah membuka jas di registration yang lain sake yang lain dibuka jas kalau saya gak ada waktu dulu jangan pernah main handphone jadi session karena suatu waktu saya whatsapp dia tolong numpuk keingin kamar saya siang siang saya siapri saya bilang kenapa kamu gak bales whatsapp saya kan peraturan counter apa apa namanya main handphone di counter berarti dia kalau gak ada saya dia menjalankan perintah orang orang calon leader ini dia dalam hatinya sendiri adalah ada ada manager dia melakukan kerjaannya sendiri seperti dia diawasin pemmanajian seperti itu dan dia berbeda daripada yang lain bukan smart tapi adalah lebih menonjol bukan smart gak mau membedakan dengan smart ataupun kamu kurang smart semua sama aja cuma easier yang ingin tahu dirinya itu banyak lagi dibanding dengan teman-teman lain dan dia lebih disipit dan dia juga dia punya perbadian yang benar-benar seragam ada lagi ya Adi Adi Baik untuk saudara Azari bagaimana terima kasih untuk Bapak Basara untuk jawabannya Baik sudah cukup jelas untuk saudara Azari untuk jawabannya dari Bapak Basori Rohim Baik langsung aja mungkin langsung pertanyaan selanjutnya yang tadi yang tadi saudara menggunakan emota ikan di chat sepian tadi mungkin boleh monitor untuk sepian monitor untuk sepian oke mungkin belum terhubung dengan saudara sepian oh sudah oh sudah siap ya iya siap ya oke oke silahkan untuk pertanyaannya ingin disampaikan kepada Bapak atau ke Bapak Agung silahkan untuk pertanyaannya silahkan sebelumnya untuk pertanyaannya kepada sepian saya mau tanya kepada Bapak Agung Soeharto jadi pertanyaannya tadi Bapak jelaskan kita itu harus memiliki hard skill dan soft skill yang harus kita tunjukkan kepada atasan kita nah bagaimana cara yang tepat untuk menunjukkan hard dan soft skill kita pada atasan terima kasih Bapak mohon jawabannya oke terima kasih untuk pertanyaannya saudara sepian brisma win oke tadi untuk pertanyaannya bagaimana tentang hard skill dan soft skill bagaimana cara yang tepat untuk menunjukkan untuk hard skill dan soft skill kita oke mungkin ini lanjut untuk Bapak Agung monitor Bapak Agung bisa dijawab untuk pertanyaan dari saudara sepian jadi ini biar langsung interaktif ya jadi kita mungkin sedikit berbeda untuk sesi kali ini jadi langsung bertanya langsung dijawab langsung bertanya langsung dijawab jadi agar langsung kena gitu oke untuk Bapak Agung Soeharto monitor monitor Pak Agung halo ya ya thank you Pak untuk sepian yang bertanya untuk masalah hard skill dan soft skill gimana untuk showing keatasan kita ya oke jadi gini memang punya dua tipe yang harus kita milikin untuk kita di tipe jadi leadership untuk hard skill otomatis kita harus bekerja keras ya betul kita sebutkan ya kita sebutkan untuk selain dulu kita bekerja keras otomatis kita harus jujur dan kita tepat waktu dan punya loyalitas juga dan disitu akan melihat dengan kita punya teamwork yang kita punya jiwa teamwork yang bagus kita punya integritas yang bagus kita punya komitmen yang bagus itu sudah menunjukkan hard skill kamu kedua untuk soft skill adalah dari dari dalam mungkin dengan kamu untuk lebih polite manner kamu attitude kamu manner kamu terus eye contact kamu terus teamwork kamu dengan team seperti apa penyampaiannya dan dari situ sudah menunjukkan kalau kamu sudah menunjukkan ada perubahan untuk soft skill dan hard skill kamu clear gak sampai disini halo setian halo setian bagaimana untuk saudara setian kedengeran gak ya jelas jelas clear ya ada yang kurang clear gak disini biar 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 lebih dapet yang gak clear dimana clear ya paham ya maksudnya ya jadi kita udah cukup jelas ya jadi memang kalau kita mau menunjukkan soft skill kita paling gak kita ya respect itu automatis menunjukkan soft skill kita respect terhadap patasan respect terhadap teman kerja respect terhadap departemen yang lain oke thank you thank you baik terima kasih Miss Ayu masih stand by halo Miss Ayu masih stand by Miss oke teman-teman mungkin Miss Ayu ada sedikit gangguan teknis ya Bro Putra langsung aja ke pertanyaan selanjutnya dari Yudi Pratama ini memberikan kode-kode ingin bertanya langsung atau ada Yulestari dulu yang atas lalu Miss Ayu belum kembali oke ini untuk saya bacakan aja pertanyaannya karena ini berupa teks jadi bisa langsung dibaca di kolom chat untuk Pak Agung masih untuk Pak Agung ya Pak dari Yulestari saya ingin bertanya untuk Bapak Agung Soeharto sebelum sukses nih Pak kan kita pasti merasakan yang namanya kegagalan nah kegagalan tersebut memang suatu pembelajaran bagi kita semuanya nah tapi menurut Bapak kira-kira bagaimana cara untuk meminimalisir kegagalan tersebut Pak oke thank you Yulestari ini pertanyaannya luar biasa nih bagus sekali nih jadi kalau kita mau meminimalis kegagalan otomatis kita tahu objek apa yang harus kita kerjakan atau enggak apa yang harus kita kerjakan ya dari situ kita udah mulai mencoba untuk lebih detail mencoba untuk lebih detail mengarah ke sana katakan kamu mau menjadi seorang katakan seorang manajer tapi kedepannya kamu gagal nih enggak berhasil kenapa menjadi manajer nah yang maksud saya detail ini langkah apa yang harus kamu persiapkan untuk menuju manajer mungkin salah satunya training soft skill dan hard skill kedua kemungkinan kamu belajar untuk time and management ya ketiga mungkin kamu belajar training yang lain nah dari situ sudah mumpuni dari sisi operasional apa yang harus saya mumpuni pada saat di posisi manajer yang tadi kita sudah sampaikan kamu harus punya role model pada saat kamu punya role model mentor kamu bisa banyak tanya gimana pada saya nanti menjadi manajer saya mengurangi resiko kesalahan manajer saya yang tidak dilakukan oleh saya karena setiap orang pasti ada plus minus dari situ kamu sudah bisa membelajar bagaimana progres itu bisa terjadi nah dari situ dengan kamu belajar detail dan sudah mulai action dan kamu mempelajari akhirnya kamu terbiasa dengan membuat sebuah catatan kecil checklist atau enggak kamu monitoring untuk fokus progres kamu sampai dimana sih kalau saya sampai di goals itu sudah mencapai belum ya nah jadi kita sudah mulai detail dengan langkah-langkah kita dari situ kita sudah mulai meminimize halo ayu lestari apakah terdengar monitor sis ayu lestari mikrofonnya aktif monitor ayu lestari sudah jelas atau belum nih bisa didengarkan sis ayu lestarinya untuk jawaban dari pak agung suharto wah nampaknya nge-lag nih pak ya ya enggak apa-apa pak wajar memang sedikit ada gangguan teknis itu wajar di aplikasi zoom ataupun google meet seperti ini baik pak yang selanjutnya saja sudah ada lagi di kolom komentar dari oke ini ayu lestari barusan iya pak sudah terima kasih sangat jelas oke baik bro putra lanjut ke penanya selanjutnya ya sudah clear pak dari yudi peratama nih yuk yudi peratama silahkan di on-kan mikrofonnya boleh tanya nih monggo mau tanya ke pak basuri atau ke pak agung baik mbak mbak terima kasih selamat siang pak basuri pak agung saya ingin bertanya trik apa sih atau tips apa yang bapak lakukan pada saat bapak di level untuk menjadi seorang supervisor apa aja yang nyata yang bapak lakuin untuk menjadikan bapak up level cara mengatasi tekanan dari manager dan bawah jika di posisi supervisor oke ini supervisor ini kalau saya bilang kita harus memaknai dulu arti supervisor berarti kita harus punya cara pandang lebih dari level kita bener gak supervise memandang cara kerja kita lebih daripada luar kita dan kedua berarti kita harus mengerti pekerjaan pekerjaannya si manager kalau yang namanya tekanan pressure itu sangat luar biasa biasa ya pada saat kita di level supervisor atau di level player caranya adalah kita selalu acting berpikir selalu positive positive thinking dari sisi mana pressure ini terjadi dan kenapa pressure ini ke saya goalnya apa apakah saya ini memang kurang detail atau memang saya ada kekurangan di sisi saya sehingga manager ini menekan saya itu dulu kita harus mengakui kesalahan kita dulu baru kita bisa improve pada saat kita bisa mengetahui tekanan itu berarti kita bisa improve kekurangannya kita seperti itu nah dari situ kita bisa lihat karena dari bilang tekanan ini ada dua tanda putih ya positif dan negatif kita bisa melihat dari cara paradigma yang luas pada saat kamu punya paradigma yang kecil itu sangat sempit sehingga kamu gak bisa melihat sisi positifnya pada saat kamu lihat nilai positifnya itu adalah baik buat kamu di depan hari kemudian jadi berpikir positif improvisasi kesalahan kamu kelemahan kamu sehingga apa sih maunya atasan dan bawahan kalau misalnya katakan kadang-kadang gini ada juga yang namanya di level staff level bisa hanya curhat ke supervisor tapi dia gak bisa curhat manajer karena mungkin ya terlalu hierarki atau seperti apa tapi disini kita untuk di tengah-tengah posisi seperti tengah-tengah jadi gimana cara kamu disini menunjukkan kedewasan kamu kebijaksa lebih wise kamu ke tim kamu sehingga kamu dilihat oleh tim kamu itu adalah layak buat curhat tapi bukan curhat secara pribadi tapi secara pekerjaan yang memang notabene ini contoh kata gini peralatan kamu kurang tapi belum ada progres untuk pemberian barang ternyata pada saat kamu sampaikan ditolak masalah ini tapi kamu tetap harus kerja bagus nah berarti disini kan dari sisi-sisi lihat kenapa menolaknya mungkin berhubungan dengan budget atau dengan berhubungan dengan yang lain sehingga kita tetap bisa minimal tetap maksimal hasil kerja kita berarti strategi yang dibutuhkan untuk kita mencapai maksimal ke tim kita itu salah satunya untuk kita melihat dari satu sisi tekanan karena dimana kita posisi kita makin tinggi itu angin makin kencang jadi di level supervisor anginnya saya rasa masih spoy-spoy semoga jelas kalau ada yang perluan clear bisa ditanya lagi gimana Pak Yudi baik Pak sudah clear itu pertanyaan tidak bisa diirawan oh sorry sorry tidak apa-apa Pak Yirawan gimana Pak Yirawan gimana clear gak ada yang clear clear yuk pertanyaan selanjutnya dari Yudi clear ya baik Pak saya ingin bertanya kepada Pak Pak Soe dan Pak Agung bisa tolong di share dong Pak tips atau triknya yang Bapak lakuin pada saat Bapak di level staff untuk menjadi seorang supervisor yang real Bapak lakuin yang nyatain baik silahkan boleh Pak Agung dulu saya dulu atau Pak Rohim dulu nih Pak ini dulu saya dulu ya oke ini ini kita bicara actual ya kita gak usah ngagang-ngagang karena dunia ini banyak drama kita akhirnya gak bisa bergerak jadi gini pada saat saya di posisi bartender saya waktu itu di melihat ada 10 bartender gimana caranya kamu punya warna yang beda diantara yang lain paham ya disini ya kamu punya teman se-level katakan water semua gimana caranya kamu punya warna yang beda diantara water semua disitu udah mulai mulai melihat kamu itu berarti punya warna yang beda ya berarti anak ini kelihatan nih kerjanya lebih rapi lebih speed lebih teamwork dan untuk upselling-nya lebih bagus nah ini yang saya lakukan adalah kebetulan saya senang di posisi untuk di posisi itu saya sering diantara teman-teman saya itu mungkin gak bisa flaring saya bisa flaring mungkin waktu lagi di jamannya bartender saya suka malam minggu suka fitur dengan DJ jadi DJ main dengan blikdance main dengan flaring flaring bikin minuman flaring botol bikin minuman untuk menjual minuman ketamu itu jadi warna saya beda dengan yang lain kedua saya sering ikut kompetisi kompetisi bartender awalnya memang jadi pecundang kalah terus tapi saya melihat disini ada dua positif pertama saya dapat link teman si Jakarta dan si Indonesia teman-teman bartender kedua saya bisa improvisasi dan saya bisa menjadi organisasi Jakarta Bartender Club yang sampai sekarang masih berjalan dan itu saya melihatnya saya dari dari saya gak bisa apa-apa sampai saya bisa mendapatkan juara satu se-Indonesia karena itu proses kayak gitu kenapa saya lama di sampai 6 tahun karena saya disitu lebih berorganisasi di Jakarta Bartender Club sehingga manajer melihat saya ini beda dari antara yang lain kedua saya sering memberikan training wine sama training brief rate knowledge even saya di level bartender saya di level bartender jadi pada saat itu kebetulan saya sendiri yang maintain control inventory jadi minuman bahasa kasarnya minuman status hilang saya tahu karena saya punya formula dan saya ngontrol setiap hari dan itu jadi acungan buat dari atasan saya itu realita yang saya lakukan mungkin bisa clear bisa-bisa diimplementasikan ke kalian halo oke terima kasih untuk pemaparannya oke dilanjut langsung bagaimana bagai untuk Bapak Basari Rohim untuk triknya dari pertama dari pertanyaannya Bapak Basari Rohim thank you ya waktu saya di level top jadi kita memang harus ada beda yang lain kalau saya itu di public area masih di public area terus saya dipilih ke room itu kenapa saya cuma 5 bulan saya di public area setelah di akhir karyawan saya cuma 5 bulan aja di PA habisnya pilih ke room karena pada saat teman-teman di room ini misalnya kan saya 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 masih 7 pagi yang 3 sore sudah selesai itu punya inisiatif untuk bantu teman-teman kita yang di atas itu dan itu pure dari aktivitas sendiri emang gak ada inisiatan bukan bangsa sekarang dari muka atau bagaimana enggak tapi kita punya empati lebih tinggi punya empati lebih tinggi sehingga kita sadar kita yang di atas aja belum selesai kalau tidak pulang dan kebanyakan misalnya contoh yang di kamar itu adalah dewek jadi bagiannya menjadi seorang yang menjadi supervisor memberi contoh kepada yang lainnya secure atau murni tapi tanpa cari muka menjelaskan yang baik-baik dan menerima apa yang kita lakukan kita aja thank you baik Pak terima kasih oke terima kasih Bapak oke cukup jelas ya untuk saudara Yudi Pratama atas jawaban dari beliau yang luar biasa ini langsung dapet dua triknya langsung ya dari status supervisor oke terima kasih untuk saudara Yudi Pratama untuk pertanyaannya luar biasa sekali untuk pertanyaannya oke thank you oke next untuk pertanyaan selanjutnya langsung untuk saudara jadi boleh tanya langsung boleh dihidupkan untuk mic-nya di unmute langsung berinteraksi kepada speaker-speaker kita ini silahkan untuk Dedy Kurnia oke kalau gak saya bacakan saja ya Pak untuk pertanyaannya baik ini pertanyaannya untuk Pak Basori Rohim jadi pertanyaan dari Dedy Kurnia Wansyah itu pertanyaannya adalah apa saja hal yang harus dilakukan step ke stepnya dan hal yang penting di dalam menunjang untuk cross departemen dari HK ke SO oke jadi itu tadi pertanyaan Dedy Kurnia Wansyah monggu Bapak Basori Rohman itu akan dijawab oke makasih untuk mas disini jadi untuk kita itu adalah pertama kita gak membutuhkan kemungkinan harus bisa berbahasa inggris sampai benarnya kalau kita parsif itu harus bisa berbahasa inggris jadi sama ada dari tamunya ada kapan rumah tamu misalnya contoh nih kita harus correspondent itu gak wajib ya karena sekarang ditutup adalah memperolehnya harus bisa berhasil inggris ya tapi tidak mungkin pada saat saya di housekeeping saya itu punya keinginan pada saya kristal lantai terus saya capek 25 kamar 25 kamar gitu saya berdoa kepada Allah gitu Allah kapan saya keluar dari housekeeping tapi bagaimana caranya saya gak pakai lagi tenaga saya segala macemnya jadi otomatis saya masih nge-coast saya autodidak saya memperbalik diri saya untuk vocabulary terus juga saya perbanyak lagi supaya saya bisa tembus itu ada namanya cross training jadi sebelum saya masuk ke pro novice alhamdulillah office saya di putra itu ada cross training di reservation ya di reservation agent jadi pada saat kesempatan itu ada ada training 50 jam cross training saya selesai jam 4 jam sampai jam 8 malam saya ikutin training yang ada di reservation nah dari situ saya belajar banyak dari saya tidak menyenyakkan kesempatan tersebut saya belajar banyak apapun yang mereka berikan ke saya saya langsung terima bulat bulat pokoknya karena dan saya sendiri adalah saya di dunia front seperti itu jadi pada saat saya belajar mbak sendiri dulu di rumah atau di pasirkan atau di rakyat habis itu saya belajar komputer bagaimana cara konek email terus terima email berkata yang benar membalas email tersebut dengan kata-kata yang satu baik dengan menggunakan bahasa Indonesia sampai juga menggunakan bahasa sendiri dan saya cara bertelepon yang baik benar menghargai segala macam yang di biling-biling intinya adalah ada kemauan terlebih dulu kalau wajah penampil pronofis kita juga ya kita mesti tolong ke untuk kurang branding jadi terima kasih kempatan di pronofis baik itu kita mau datang selain semacam seperti itu thank you jadi mungkin itu sudah cukup oke terima kasih banyak untuk kepamapanannya Bapak Abasori Rohim atas pemapanannya luar biasa banget untuk jawabannya terima kasih banyak jadi itu tadi ya caranya untuk cross departemen yang dari HK bisa jadi ke FO apalagi sekarang kan mengingat Abasori sekarang menjabat sebagai front office manager di Tulip Spring Hill Bandar Lampung oke begitu tadi untuk sesi pertanya jawab mungkin ini sekian dari sesi yang kali ini jadi sudah ada lima penanya tadi ya jadi ini langsung saja mengingat ke acara selanjutnya itu sebelumnya tapi kita give applause dulu untuk kita semua ya luar sekali terima kasih untuk rekan-rekan sudah hadir sudah mau join sudah untuk apa namanya mau ikut serta meski di tengah covid ini jadi benar-benar mau berkontribusi gitu ya dan memang terus ber apa ikut serta jadi tidak tidak hanya bahan aja jadi memang ada hal positif yang diisi jadi langsung saja untuk sebelumnya jadi ini ada untuk Pak Agung sama Pak Basori mungkin kita juga minta untuk closing statement ya dari Bapak Agung dan Bapak Basori Rohim untuk teman-teman semuanya untuk rekan-rekannya jadi mungkin jadi motivasi untuk kita semua bagaimana sebelum kita berpisah nih Pak jadi closing statementnya dari Agung dulu mungkin monitor untuk Bapak Agung oke oke terima kasih Bu Agung oke thank you ya semuanya teman-teman sama Bu Ayu sama dari idea juga yang sudah yang sudah membuat program ini sangat luar biasa semoga program ini menjadi kelanjutan ke depannya karena sangat bagus sangat motivasi sekali dan sangat menjadikan motivator dan untuk teman-teman yang di staff level jangan pernah semangat jangan pernah capek untuk belajar coba belajar detail untuk belajar dari jadi warna yang beda diantara teman-teman kalian semuanya dan motivasi kalian harus punya integritas yang tinggi itu kalau kalian di bidang apapun mau di FW atau di FW cara kalian bisa achieve target apa yang sudah di targetkan itu sangat luar biasa jadi tetap semangat dan tetap belajar thank you thank you semuanya oke terima kasih banyak untuk closing statementnya untuk Bapak Agung ke Warto tadi kita baru saja mendengarkan closing statement dan sedikit closing statement selanjutnya langsung dari Bapak Basori Rokokin silakan Bapak sebelum kita berita mungkin ada motivasi pesan untuk rekan-rekan IT Indonesia oke terima kasih banyak untuk Bapak Ayu salam juga buat Pak Eko sama semua tim yang ada di sana Pak Agung juga terima kasih banyak Pak Agungnya sudah di kita di sejarah ini salam juga buat Bapak Iwan sama teman-teman di sana juga Pak Agungnya oke teman-teman sama-sama Pak oke kita teman-teman mungkin teman-teman yang lain sampai di juga karena ada yang sudah di 2 bulan ya berjalan gitu kan jangan patah semangat apa yang terkejakan kerjakan aja cari duit yang banyak kita kan lanjut lagi halal jangan lupa ikuti protokol kesehatan di luasannya insya Allah masih ada di yang lain karena misalnya sekarang protek protekan atau di dunia hari utut dan laut tapi jangan sedih yang lainnya kayak provider masih berkembang jadi kita bisa jualan nih kayak handphone segala macam terus teman-teman di sini juga pada saat sekarang ini kita mengikuti filosofi dunia data data karena pada saat di bawah ini kita siap-siap untuk menarik butur kita kita akan mundur dulu nih ke bawah nih belakangnya ke belakang panas kita nih biar langsung letak jadi otomatis sehingga pada saat pandemi ini kita berdoa kepada Allah semoga cepat keluar pada saat nanti ini pada saat di buka lagi teman yang dirumahkan otomatis nanti knowledge-nya ataupun pembangun-pembangun yang protokol ini banyak karena dimanfaatkan untuk ibadah sama belajar jadi pada saat ibadah yang membelajar adalah butur kita sudah di pada saat tiba-tiba di buka posisi di mana-mana dibuka bisa menurut tersebut arah positif tinggi dan semangat baik terima kasih untuk Bapak Basori Rohim atas closing statement jadi ini meningkat acara selanjutnya sesi terakhir yaitu closing jadi sebelum saya close untuk sesi training kali ini jadi saya akan review akan membaca beberapa resum yang telah disampaikan oleh mentor atau speaker kita yang luar biasa ini tepuk tangan dulu untuk Bapak Basori dan Bapak Agung luar biasa terima kasih sekali Bapak untuk telah hadir membagi ilmunya kepada rekan-rekan idea Indonesia tentang ya tentang tema kita yaitu dengan how to be the great leader for millennial hotelier jadi tadi disampaikan oleh Pak Agung bahwasannya ada 11 poin jadi bagaimana jadi great leader for millennial hotelier jadi tadi ada 11 poin jadi ada jadi man generation karakter motivasi terus build karakter terus ada leadership nya juga harus di improve within you lalu ada jiwa kepemimpinan juga harus diterus ada terus harus punya mentor yang penting jadi kita harus punya role modelnya terus hard skill dan soft skill kita juga harus punya terus juga mentality maturity legasi dan prestasi terus jangan lupa untuk paspadai ancaman meditas juga dan rise from the felt oke tadi untuk beberapa resume dari materi Pak Agung nanti nanti akan di-share juga ke grup-grup rekan-rekan tentang materi yang telah disampaikan Pak Agung jadi ini kebetulan saya sudah dapat ya untuk materinya dari Pak Agung ini dia saya sudah saya sudah dapatkan untuk materi terlihat di-share rekan-rekan ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Agung Soeharto ini luar biasa ada 11 poin jadi nanti akan di-share ke rekan-rekan semua oke lanjut tadi untuk resume untuk materi yang kedua dari Bapak Basori Rohim sendiri jabatnya yang sebagai front office manager di Tulip Ring Hill Bandar Lampung bahwasannya ada 6 poin yang kita harus punya jadi memang harus punya integritas harus memang iya berjiri teguh ya dan memang harus percaya dan kompeten dalam bidang kalian dan terus harus ada jujuran juga jadi memang harus hanes jadi memang kalian juga harus mampu mendelegasikan lalu mampu berkomunikasi dengan baik dan yang 6 tentunya yang terakhir yaitu mampu menginspirasi baik itu tadi beberapa poin-poin yang sudah kita dapatkan dari speakers yang luar biasa amazing jadi memang saya ucapkan terima kasih kembali mengingkat acara terakhir ini closing saya sebagai moderator saya ucapkan banyak terima kasih dulu untuk Bapak Agung Harto terima kasih banyak Bapak terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tetap stay health stay safe dan stay at home saya Ayu Teno Dewi kembali lagi ke hal seberputar selesai luar biasa banget acara pada siang menjelang sore hari ini di moderatori langsung oleh Miss Ayu sampai tadi pada chat di grup salah fokus ke host moderator aduh iya Pak tadi banyak yang komentar gitu Pak di grup oke pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Basori dan Pak Agung ini suatu kehormatan bagi kami bisa kedatangan tamu ya seperti Pak Basori dan Pak Agung sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya mungkin di sela-sela kesibukannya atau di sela-sela quality timenya masih berkenan untuk bertemu dengan adik-adik AID Indonesia dan kami juga tak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada alumni-alumni AID Indonesia yang sore hari ini masih tetap semangat turut serta hadir di acara online seminar ini keren banget temanya tentang bagaimana cara menjadi great leader untuk hotelier millennial selanjutnya tak lupa kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen AID Indonesia karena dengan adanya acara ini harapannya semua bisa tetap stay positif dan mendapatkan wawasan dan insight sebaru full supported by AID Indonesia group yaitu AID Indonesia dan AIDia Grande baik terima kasih sekali lagi kepada Pak Basori dan Pak Agung sampai jumpa di lain kesempatan semoga kita bisa sharing-sharing di lain waktu sama-sama Bapak oke saya sebagai host mohon maaf jika ada kesalahan kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you Pak thank you Pak selamat menikmati